Ini lebih jahat dari terorisme, kemudian masih banyak sekali PR dan harus terkuat juga oknum-oknum judi online yang membackingi maupun pelaku-pelaku penjudi yang besar-besaran karena ini yang sepertinya ikan teri-ikan teri aja yang sekarang lagi di highlight, Pak Lalu bagaimana closing statement Bang Iqbal tentang kita punya tema hari ini Bang Sos korban judi online di mata Sipro Ya, saya kira memang harus dibedakan siapa korban, siapa pelaku Orang yang bermain judi online adalah pelaku dan keluarganya mungkin akan jadi korban Untuk itu keselamatan bagi anak, istri, dan keluarga ini cukup penting Saya setuju Bang Sos ini memang harus ada seleksi yang ketat Bukan jangan sampai select Bang Sos ini digunakan oleh pelaku untuk bermain judi Tapi anak-anak korban, istri korban yang hidupnya semakin susah ini harus diselamatkan dengan mendapatkan program bantuan Termasuk juga perlunya pentingnya tentang pusat rehabilitasi internet Bahwa yang kecanduan sekarang bukan hanya judi online Ada pinjaman online, ada game online, ada film online, ada media sosial online Yang ini tentu saja sudah menjadi kebutuhan utama bagi pemerintah Bagaimana panti pusat rehabilitasi ini sudah harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia Dan terakhir, pola hidup sehat, keseimbangan antara dunia maya dan dunia sosial ini penting Boleh bermedia sosial, tapi juga harus bermain dan berkumpul dengan masyarakat dan keluarga Terima kasih telah menonton!